Hi guys, welcome back to another food adventure with me, Eric Herjanto Today, we're going to go to another place ya, namanya Point 11, oke It's in Pondok Indah, Jalan Metro Pondok Indah, Blok TC No. 11 Dan di sini, ya, ada restoran namanya Dapur Cikur Yang itu, yang punya Mami Fanti, oke guys? Jadi ya, this one cuma has been a week ya Anyway guys, let's go! Kami Fanti Eh... Mami, Mami Fanti Halo Mami Fanti Ini yang punya, Mami Fanti Thank you for inviting, and where's the place? ini ya, yuk kita live camp let's go waduh Dapur Ciko, this is dulu di Masterchef ya the best food is always on Dapur Ciko terus gimana, dulu waktu itu awalnya kan kita etering ya etering, kok bisa bisa, 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 bukan kedai gitu gimana? biasa dong abis kelar dari Masterchef, kita kan harus ada kegiatan gurunya, sumunya ini Bami Cokie Bami Cokie, ya kan sekarang kita ada kedai banget ada kedai bagus banget Mam, ya tuncaknya ya ketinggalan Mas Kami ada hasilnya oh lidah tuh, waktu itu loh lidahnya tuh, waduh Cumi tuh Cumi, ada ayam kejo ya iya 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 Pak, boleh pesan? satu semua ya iya waduh, iya dong iya dong, kita kan Mami Paci yang masak gimana kita gak mesti support, kamu cobain ya kan, pasti kita support ini masaknya gimana, Mak? kalau boleh tahu dikit tetap, kalau masak, kita ada central kitchen gitu, oke central kitchen, jadi kita bawa ke sini terus panasinnya pakai heater ya pakai ovennya gitu dan Mary dan Mary gitu ya oke mam well then, good luck untuk Dapu Cikur masih petak gue mau coba, nanti kita kita food review juga ya ya ayo, cuman, cuman hai, cuman, cuman musik oke, kita balik di Dabuk Cikur ya hari ini saya pesan semua di menu Dabuk Cikur banyak banget semua, dan kita ada ap Mami Party di sini juga ya, terima kasih supaya dia bisa jelasin saya apa yang kita pesan dan juga lihat nih ya, ini Go Green Initiative jadinya semuanya pakai kemasannya, semuanya disposable dan juga bantuin petani-petani betul, begitu kok jadi ini dari Pinang jadi dia dari Limbang sekarang menghasilkan sesuatu wow ya Mam ya, bantuin negara juga ya ya betul, ini mau di review ya sama pemenang Masterchef, gue keringetan kok oke Mam, kita boleh jelasin nasi apa dulu oke, nasinya base-nya semua sama, nasi libut oke, nasi libut, saya coba coba, nasi libutnya wangi tekali rasa kokonatnya habis itu bawang gorengnya tambah bikin wangi waduh cocok pasti sama masakan Indonesia nasinya selanjutnya yang mana kamu mau mencari dulu? kelupuknya, kelupuknya Mami juga bikin enggak, 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 kelupuknya gue beli sendiri oke jadi oke ini 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 ayam sambal hijau ayam sambal hijau bikinnya gimana? boleh boleh share the secret dia diselir dan bumbu berasnya itu bumbu hijau sih bumbu hijau ya bumbu hijau ini spicy? spicy ini aromatic be careful be careful dan ini cabai yang semuanya sama terasi sama sama terasi oke dan pedes banget waaah ini ini jeninya sambal dari ayamnya itu wangi sekali ya saya tidak bisa stress bagaimana wangi sudah pakai nasi liwetnya wangi pakai kemangin wangi ayamnya wangi sambalnya wangi 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 oke oke selanjutnya nah ini adalah ayam seha ayam seha seha ini pasti susah ngomong seha apa yang kamu pikirkan? wangi kemangi ya wangi langsung beneran kayak ayam rica ricap hampir sama kayak ayam yang rica ricap tidak bui cari ricap oke pedes juga pedes juga ya gurih asin tapi gak kelebihan balance banget dan kalau makan sama nasi kombonya wangi wangi lagi ya wangi wangi lagi oke mam selanjutnya selanjutnya lidah sambal hejo sambal hejo jadi ini sambalnya sama ya ada beda dikit tapi basically itu juga sambal hejo bumbu hejo dia punya daging sapinya ya lidahnya empuk ya soalnya dia kan sliced in sliced in habis itu di stir fry sama sambal hejonya sambal hejo lagi wangi wangi lagi oke selanjutnya ini adalah cumi balakutak 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 iya balakutak itu hitam ya itu sejenis memang cumi yang namanya balakutak atau kita bilangnya cumi apa itu ya saya gak tau nama itu empuk banget ya cumi balakutak wangi gak ada bau amis sama sekali amisnya maksudnya bau cumi tapi dengan cara yang baik ya bukan yang kayak ustong abis itu amis ya no kita pakai nasi coba pakai nasi cocok banget next mom ini adalah dori pesmol saya suka dori pesmol ya dori pesmol ikannya cook nicely wangi lagi dari bum pesmolnya gak terlalu pedes yang lain satu dua tiga agak pedes ya ini oke maksudnya pedes ini gak oke last but not least this one is cumi jeruk cumi jeruk cuminya fast atau cumi asin iya cumi asin tuh hmm saya suka banget saya suka banget suka banget ya tuh jarang-jarang ko eric makan ikan asik dulu masuk chef kalo mami bawa makanan baunya ini enak enak lalu dibayak saya wah udah pasti enak disini mak hahaha thank you anyway mam thank you very much for showing us dapur singgur sama-sama ko eric dan juga sukses dapur singgurnya thank you very much thank you very much jangan lupa untuk subscribe like dan komen dan jangan lupa coba dapur tikur di Pondok Indah ya Jalan Pondok Indah Metro Jaya TC no.11 poin 11 hee hee see you bye bye